Surprise Me Floris Pontianak, salah satu usaha penjualan bukit bunga online yang sudah berjalan sejak tahun 2016 lalu. Beralamat di Jalan Purnama, Gang Parit Demang 3, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Usaha yang dijalankan Christine Sicilia ini menerima pemesanan rangkaian bukit bunga untuk berbagai keperluan hadiah maupun buah tangan. Seperti ulang tahun, wisuda, grand opening, dan lain-lain. Bahkan, pesanan dapat dilakukan sesuai keinginan pelanggan, baik jenis bunga, bentuk, warna, hingga harga. Buket-buket bunga yang dijual dengan harga paling rendah 100 ribu rupiah ini seluruhnya dipasarkan secara online melalui media sosial. Dari usaha yang seluruhnya dilakukan dari rumah, dengan dibantu dua karyawannya ini, Christine Sicilia bisa meraup omset hingga 20 juta rupiah per bulan. Berkembangnya usaha Christine ini juga tidak lepas dari dukungan pembiayaan bank setelah menjadi nasabah Kredit Usaha Rakyat atau KUR BRI Pontianak. Christine lebih memilih menjadi nasabah BRI dikarenakan memiliki bunga rendah dengan hanya 6% per tahun serta memiliki persyaratan yang mudah dengan masa pencairan lebih cepat. Kalau KUR sih karena BRI lebih dikasih kemudahan ya bang, prosesnya nggak lama, udah langsung cair kayak gitu. Dikasih kontaknya kan, udah kita nanya, nggak lama proses, udah. Jadi hanya apa aja yang meyakinkan mereka? Apa ya? Tempat usaha aja sih kayaknya. Sama nggak ada macet cicilan kan? Manajer bisnis mikro BRI Pontianak, Khalid Danu Purnomo menyebut, penyaluran KUR bagi pelaku usaha bertujuan untuk mendorong pelaku usaha kecil untuk bisa terus berkembang. Sepanjang tahun 2022 tercatat, sebanyak 14.700 nasabah menerima penyaluran KUR BRI dengan dana yang disalurkan mencapai 564 miliar rupiah. Jumlah pelafon itu sudah menyentuh di angka 100 juta rupiah. Jadi sebelumnya KUR kan dengan pelafon yang 50 juta, sekarang sudah bisa ke 100 juta. Nah untuk KUR sendiri, wilayah Pontianak itu kita per Desember kemarin sudah menyalurkan sekitar 14.700.000, dengan jumlah pelafon sekitar 564 miliar lebih. Jadi memang tujuan dari pemberian KUR ini adalah untuk memberikan support kepada para pelaku-pelaku usaha kecil itu untuk bisa berkembang. Nantinya dengan perkembangan usaha dari modal yang didapatkan, ke depan mereka diharapkan dapat naik kelas. Sehingga kita masih bisa dapat membantu lagi para pelaku usaha lainnya yang belum berkembang maupun akan berkembang. Selain itu dari seluruh nasabah pengguna KUR di Pontianak, tercatat setidaknya 60 persen berhubungan dengan perdagangan, jasa, serta industri kecil.